Tim Lapforensik, Polda Sumatra Utara dan Inafis Polresta Banda Aceh melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah mantan penjabat gubernur Aceh yang dilempar granat pada Senin kemarin. Olah TKP lanjutan ini dilakukan untuk mengungkap motif dan menangkap pelaku pelemparan granat ke rumah mantan penjabat gubernur Aceh, Bustami Hamzah. Dugaan sementara pelemparan granat ini dilakukan mengarah ke teror politik jelang pilkada sebab Bustami Hamzah juga terdaftar sebagai bakal calon gubernur Aceh di Pilgub 2024. Pihak kepolisian masih belum mengeluarkan pernyataan resmi dan meminta waktu untuk mendalami motif serta mencari pelaku usai mengumpulkan sejumlah perang bukti dan melakukan olah TKP. Waktu ya kami lakukan pendalaman, pendidikan ya, sudah membuat tim dengan polda, dengan jibom dan dengan Detsus. Mungkin kita harus mendalami dulu dari mulai saksi dan bukti yang sudah kita pukulkan. TKP mungkin sementara tadi barang bukti ada pen dari jenis granat. Ledakan granat di rumah mantan penjabat gubernur Aceh, Bustami Hamzah, Senin pagi membuat warga sekitar cemas dan juga takut terhadap kondisi keamanan di permukiman mereka. Terlebih, polisi belum berhasil mengungkap motif dan menangkap pelaku teror. Dari rekaman CCTV, sodara terlihat ada dua pelaku yang mengendarai sepeda motor pada Senin tidihari. Sempat terlihat ada percikan api saat granat ini meledak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini mengakibatkan pot tanaman di sebelah kiri pintu garasi rumah Porak Poranda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.